Di hari Idul Fitri lalu, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Shihab mengunggah video terkait penghentian penyidikan kasusnya melalui Youtube. Rizik yang hingga kini belum juga pulang dari Arab Saudi. Terima kasih kepada pihak kepolisian. Melalui video yang diunggah di Youtube, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Shihab menyampaikan penghentian penyidikan kasus dugaan percakapan mesum yang melibatkan dirinya. Dalam video yang diunggah bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ini, Rizik mengaku telah menerima Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dari pengacaranya. Rizik juga menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian. Rizik Shihab diduga melakukan percakapan bernada mesum dengan seorang wanita bernama Firza Husein. Bukti komunikasi yang dikenal dengan sebutan balada cinta Rizik itu kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya 30 Januari 2017 lalu. 29 Mei 2017, polisi menetapkan Rizik Shihab dan Firza Husein sebagai tersangka kasus pornografi. Namun, Rizik tak pernah datang memenuhi panggilan pemeriksaan polisi. 26 April 2017, Rizik terbang ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umroh. Namun hingga kini, Rizik belum juga kembali ke tanah air. Tim Liputan AI News melaporkan.